OneDiskLendingNet.org OB143BDG41 Halo, selamat datang di Saka.co.id Kembali lagi bersama Aida yang akan menjadi host disini Kali ini saya tidak sendiri Saya ditemani oleh Ibu Laras yang akan menjadi Spesialis Produk pada hari ini Kita sapa dulu ya Ibu Larasnya Halo, Ibu Laras Halo, Ibu Aida Apa kabar, Ibu Laras? Alhamdulillah, kabar saya baik Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik, Ibu Laras Alhamdulillah Kali ini kita mau jelasin apa nih, Ibu Laras? Jadi, pada video kali ini Kita akan membahas salah satu produk terbaru dari kami Yaitu OneWish Laminate Pet Lock OB143BDG41 Untuk produknya seperti ini, Ibu Nah, apa sih Laminate Pet Lock ini, Ibu Laras? Jadi, untuk Laminate Pet Lock ini adalah gembok Dengan keamanan teratas yang serba guna, Ibu Dan biasanya banyak digunakan karena memiliki beberapa kelebihan Yaitu keseimbangan, keamanan, serta ketahanan cuaca yang baik, Ibu Nah, spesifikasinya sendiri apa, Ibu Laras? Nah, untuk spesifikasi Jadi, kita akan bahas dulu sedikit tentang packaging-nya, Ibu ya Jadi, untuk packaging di sini Untuk warna lebih didominasi oleh warna putih, merah Dan di sini ada warna hitam, Ibu, untuk tulisannya Nah, selain itu juga untuk packaging-nya ini terlihat glossy, Ibu Jadi, mewah sekali Selain itu, untuk bagian packaging-nya juga dilengkapi dengan dua lubang Yang ada di kanan dan kirinya Selain itu juga dilengkapi dengan QR Code atau Barcode Untuk nanti bisa di-scan oleh penggunanya Seperti itu Nah, untuk spesifikasinya Latolog ini memiliki tipe yaitu OB-14, BDJ-41 Nah, untuk warna ini memiliki warna silver dan bumper yang biru Jadi, kalau misalkan kita buka, Ibu Warnanya seperti ini Nah, untuk pemasan ini ada dengan double packaging Jadi, pertama pakai box ini Yang kedua dengan plastik seperti ini Nah, untuk packaging-nya itu dilengkapi dengan dua lubang Seperti yang tadi saya info, fungsinya untuk apa Jadi, kita tidak perlu membuka pemasannya, Ibu Ketika kita mau membedakan warnanya Seperti itu Nah, untuk selanjutnya Ini kalau kita buka, Ibu, seperti ini Nah, untuk bahan body padlock Bodinya itu bagian sininya, Ibu Ini terbuat dari Lamentate Steel Jadi, sesuai dengan deskripsinya tadi di awal Nah, untuk bahan sekel Bahan sekel itu bahan gininya, Ibu Ini terbuat dari bahan steel Nah, untuk bahan bumper Jadi, bumper itu bagian sini Yang biru ini Yang melintar di bagian bawah Itu terbuat dari bahan plastik, Ibu Selain itu, ukuran Untuk ukuran, di sini ada tinggi bagian dalam sekel Itu dari sini sampai sini Ini bagian dalamnya Tingginya yaitu 17 mm Nah, untuk diameter sekel Jadi, kita bisa buka dulu sekelnya Nah, diameter itu dari sini sampai sini, Ibu Itu memiliki diameter sekel 5 mm Selanjutnya, untuk panjang body padlock Panjangnya itu berarti dari sini sampai sini Lebih ketinggi ya Jadi, itu 27 mm Nah, untuk lebar body padlock Lebarnya itu dari sini ke sini Yaitu 30 mm Untuk padlock ini memiliki fitur Yaitu yang pertama Tahan terhadap bahan ginian Yang kedua, tahan terhadap temperatur ekstrim Dan yang terakhir, tahan terhadap sinodium, Ibu Nah, kalau sertifikasinya sendiri apa, Ibu, Laras? Jadi, padlock ini sudah dilengkapi dengan beberapa sertifikasi, Ibu Jadi, ketika ada audit di perutahan Itu tidak perlu khawatir Karena sudah dilengkapi dengan sertifikat COC Atau Certificate of Comparity Yang kedua, ada sertifikat CE Yaitu Certificate Giro Yang ketiga, ada TIS Report Yang keempat, ada OHSAS 18.001 Yang selanjutnya, ada ISO 9001 Dan yang terakhir, ada ISO 14.001 Nah, kalau aplikasinya sendiri, untuk apa, Ibu, Laras? Bisa digunakan di mana saja? Jadi, untuk leminan padlock ini dapat digunakan Atau diaplikasikan di area komersial dan semua safety industri, Ibu Dan karena ini bahannya tadi steel Jadi, tidak disarankan untuk electrical Karena nanti bisa menghantarkan panas Seperti itu Nah, kalau untuk kelebihannya sendiri apa, Ibu, Laras? Jadi, untuk padlock ini banyak sekali memiliki kelebihan, Ibu Yang pertama, desain packaging memiliki dua lubang Agar memudahkan dalam membedakan warna padlock tanpa harus membuka box packagingnya, Ibu Jadi, fungsi lubang ini untuk membedakan warnanya Yang kedua, box packaging ini dilengkapi dengan QR code, Ibu Jadi, ini sudah tertempel di bagian depannya Nah, itu fungsinya untuk bisa di-scan langsung Untuk melihat detail cara penggunaannya Nah, di sini saya akan mencontohkan, mempraktikan cara untuk scan si barcode atau QR code ini Di sini saya sudah ada aplikasinya untuk scan Di sini, pembaca QR code Kalau sudah, kita bisa langsung scan aja Seperti ini Nah, biasanya dia langsung direct langsung ke YouTube ofisialnya Saka.id Seperti itu Nah, untuk kelebihan lainnya Untuk padlock ini terbuat dari lembaran baju logang Yang memiliki kekuatan tinggi multilayer Yang permukaannya menggunakan pelapisan zinc Yang tahan lama Sehingga tidak mudah berkarat Dan tahan terhadap korosi Cocok digunakan untuk pekeperuan indoor Dan juga outdoor bulu Selain itu, cycle-nya ini Terbuat dari bahan bajah Sehingga tahan terhadap korosi Dan tidak mudah dirusak bulu Jadi, ini kuat Lalu, padlock ini juga didesain dengan ketahanan bahan kimia Suhu ekstrim Mulai dari minus 57 derajat celcius Hingga 98 derajat celcius Dan juga tahan terhadap sinar UV Selain itu juga dilengkapi dengan label VPC Jadi, untuk labelnya ini terbuat dari bahan VPC, bu Nah, bagian depannya sudah ada label danger Dengan tulisan warna merah Dan di sini ada lingkaran warna putih Kotaknya warna hitam Dan di bagian belakang Ini ada tulisan property of Di sini ada nama dan Bisa diisi tanggal, mungkin ya Nah, selain itu juga Tendapat beberapa jenis petlock, bu Yang diklasifikasikan menurut body petlock Jadi, selain ukuran ini Juga tersedia beberapa ukuran lain Yang diklasifikasikan Berdasarkan body petlocknya Kalau cara pengguna ini sendiri Gimana nih, Bularas? Nah, untuk cara penggunaannya Ini sangat mudah sekali Sama halnya kita dengan menggunakan Gembok-gembok lainnya Jadi, yang pertama kita harus buka seckelnya Sampai ada bunyinya Nah, kalau sudah terbuka gini Kita bisa langsung masukkan ke device Yang akan dilakukan maintenance Repair atau cleaning Di sini saya sudah punya Device-nya itu Cat valve Di sini langsung kita masukkan saja Ke lubang sebelah sini, bu Bisa langsung benar, boleh Setelah ini kita bisa tambahkan dengan Taglocknya Seperti ini Nah, ini kan kalau misalkan si usernya Ada satu atau dua yang bisa di sini Kalau misalkan lebih dari itu Kita tetap bisa menggunakan Petlock ini Dengan cara kita bisa mengkombinasikan Dengan taglock atau hasap Bila user lagi dari satu Yang seperti apa, bu, Laras? Jadi, untuk hasapnya di sini Saya punya yang ini, bu Jadi, kita langsung jepit saja Di bagian sini Lalu kita tambahkan dengan Petlocknya Seperti ini Lalu kita tambahkan dengan taglocknya Seperti ini, bu Jadi, gampang sekali Bu Aida, boleh coba? Boleh Jadi, saya yang coba lepaskan dulu Untuk cara pelepasannya juga Ini sangat mudah sekali Kita tinggal buka Si taglocknya ini Sekelnya Kita keluarkan Taglocknya Dan lepaskan hasapnya Boleh dicoba, bu? Boleh, bu Berarti ini tinggal jepit saja ya, bu Laras ya? Iya, untuk hasapnya Cukup mudah juga ya, bu Laras ya? Iya, sangat mudah Demikian penjelasan dari kami Mengenai One Beast Laminate Petlock OB14 BDJ41 Jika Anda memiliki pertanyaan Atau membutuhkan support dari kami Silahkan hubungi customer service Di bawah ini Dan, jika Anda tidak ingin Ketinggalan video terbaru dari kami Silahkan subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih